Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Hari ini Guswin akan berbagi pengalaman bagaimana sih sebenarnya menyiapkan milimeter blok atau skala skala untuk memudahkan kita di dalam penggambaran kurva baik di powerpoint maupun di word jadi sebenarnya mudah jadi skala semacam ini kita simpan nanti dalam bentuk picture yang ukurannya bisa kita besarkan dengan cara drag saja backgroundnya bisa seperti ini ya background hitam kemudian kotak-kotaknya ini putih atau barangkali kita gunakan yang backgroundnya putih seperti ini nah ini ya ini biasanya dipakai di word nah bagaimana membuat yang berbagai model tadi background hitam dengan garis putih atau background putih dengan garis-garis yang warnanya jenderung hitam atau abu-abu caranya mudah jadi pertama kita akan buka microsoft word di microsoft word itu sudah disiapkan menu untuk desain itu nanti kita copy menjadi picture jadi standarnya defaultnya dari microsoft word kalau kita klik di sini di view aktifkan di grid line ini nah disini jadi sudah ya ini nanti misalnya saya pinginnya nggak satu halaman penuh bagian tertentu saja nggak apa-apa kemudian bagaimana cara menyimpan dia supaya menjadi picture dan kita bisa simpan kita pakai sewaktu-waktu caranya kita buka halaman baru dari microsoft word yang kosongan ya sudah ada ininya ya jelas ya sudah ada ininya kalau kita simpan sini sama-sama ada ininya kita nggak bisa copy bisa ya ini caranya kita masuk ke insert kemudian sini ada grid line eh sorry ya insert sini ada screenshot kemudian pilih yang screen clipping biarkan gambar ini sampai pudar nah setelah pudar kita block area tertentu sesuai keperluan misalnya saya perlunya sekian saja saya lepas nah sudah jadi disini ini sudah jadi picture ini saya klik saya gini kan ya nah ini picture bagaimana membuang kembali yang di belakang itu gampang ya caranya ya di view tadi grid line nya kita buang nah hilang kan yang belakang ini yang sudah jadi ya ini sudah jadi nah ini ukurannya bisa kita potong ya dengan format kemudian disini ada crop kita klik gini ini bisa kita potong misalnya perlunya hanya sekian ya kemudian ini juga masih bisa kita drag dengan klik bagian ini tahan tombol shift ya nah kan bisa ukurannya agak gede ya sesuai keperluan ya kalau standarnya kan kecil-kecil tadi ya ini agak gedean nah ya ini kemudian disimpan disimpan di tempat tertentu yaitu folder misalnya klik kanan disini ada save picture dan silahkan disimpan dan beri nama ya millimeter block misalnya kemudian bagaimana kalau kita ingin backgroundnya ini hitam ya backgroundnya hitam garis-garisnya putih caranya begini kalau ingin backgroundnya hitam maka kita harus ubah kertas ini kertas di word ini latar belakangnya menjadi berwarna hitam jadi kita klik di design disini ada page color ya ini kita pilih yang hitam nah seperti ini kemudian masuk lagi ke view kemudian disini grid line-nya kita aktifkan nah kan jadi warna kotak-kotaknya jadi putih backgroundnya hitam dan sama dengan tadi kita akan simpan dengan screenshot ya screenshotnya saya tidak pakai sniping tool atau print screen sebenarnya sama saja saya lebih suka pakai insert ya supaya tidak insert jadi saya pindah ke sini ya kita pergi ke sini kemudian insert screenshot kemudian ambil yang screen clipping tunggu sampai warnanya pudar nah setelah pudar kita akan block area tertentu yang kita butuhkan untuk di copy misalnya yang ini sekian saja ya sudah cukup misalnya sekian sudah jadi nah kemudian kalau sudah jadi seperti ini kita tinggal simpan di tempat lain di folder kasih nama misalnya klik kanan save picture dikasih disini milimeter blok hitam yang tadi milimeter blok putih gitu ya dan ini seperti tadi masih bisa dipotong-potong sesuai keperluan di crop ya misalnya perlunya sekian ini kita kurangi juga misalnya kemudian ini kita kurangi juga sekian tapi sebaiknya yang asli ukurannya gede ya disimpannya nanti dipakainya aja yang dipotong-potong karena yang belakang sudah tidak perlu kita masuk view kemudian grid lainnya dibuang nah sudah ini sudah jadi ya supaya bisa digeser-geser ini ambil yang ada di depan atau ada yang belakang misalnya gini nah ini bisa digeser kalau misalnya ukurannya pingin gede tahan tombol shift kemudian ini di drop nah ini skalanya akan lebih terasa lebih besar ya ini saya gede kan lagi nah ini bisa satu halaman besar-besar ya nah sesuai keperluan dengan skala semacam ini maka ketika kita mau menggambar kurva ada alat bantu untuk posisinya agar enak misalnya sini tidak terlalu terlihat digedikan saja ukurannya dan warnanya diganti misalnya kuning kemudian ukurannya bisa digedikan nah seperti ini kemudian kita copy dengan cara tahan tombol ctrl atau bisa juga dengan klik ini kemudian ctrl D ya ini sudah dapat garis yang baru kemudian ditempel-tempel ya ini taruh di belakang saja supaya gambarnya yang ada di atas jadi caranya klik ini taruh di back ya sehingga yang atas adalah gambar yang akan kita buat ini ya cukup menarik ya cukup menarik dan cukup cukup menantang ya cukup menantang bagi yang suka kreasi gambar-gambar kurva ya tinggal digeser bisa pakai panah bisa pakai mouse ya terserah kemudian ukuran dari garis-garis kurva ini mau panjang pendek cukup tahan tombol shift kemudian gunakan arah panah ya kiri kanan kalau yang versikal bisa gunakan arah panah yang naik dan turun nah seperti ini gak usah jangan pakai ini jangan pakai mouse ya bisa menceng nanti jadi mending pakai shift dan arah panah bahkan background ini pun bisa kita atur dengan tahan tombol shift nah seperti ini ya kemudian gunakan arah panah mudah bukan selamat mencoba mudah-mudahan tutorial sederaan ini bermanfaat dan jangan lupa terus dukung channel Guswin dengan memberikan subscribe bagi yang baru menemukan dan sebarluaskan informasi ini apabila dirasa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax